Oke, kali ini gue pengen kasih lihat produk baru namanya Jebret Tuh, yang buat hobi selfie dan mau nge-vlog ya Santuy, oh iya namanya Apexel Tongsis Selfie Tripod Mini Dengan Bluetooth Shutter, kodenya ini APLD40 Wuhh, mantep Ini pada saat gue beli, harganya sekitar Rp 92.600 ya Jadi, harganya masih terjangkau Jadi, apakah produk ini kayak gitu? Lebay Oke, jadi ini tongsis lah Gue bilang jangan selfie stick, udah kayak orang bule Jadi ini tongsis, tapi ada Bluetooth Shutternya Dan ini bisa dijadikan tripod ya, brother ya Jadi, ini tongsis, bukan sebarang tongsis Begitu, lebay Oke, jadi disini ada tulisannya tuh Stanless steel Eh, stainless steel All body, oh jadi tiangnya stainless Terus wireless, ini sebenernya lebih tepatnya Bluetooth kali ya Terus palanya bisa diputer-puter Pala atasnya juga bisa diputer-puter Terus Bisa panjang sampai 27 in Terus sama tulisannya durable Wartinya tahan banting nih Tapi jangan dibanting juga, brother ya Ini bisa buat IOS sama Android Oke, jangan pake lama-lama Ini belakangnya ada apaan ya? Nah, ini bentuknya kayak gini nih, brother Oke, ya udah, jangan pake lama-lama Gue bongkar aja deh Biar lebih jelas ya Barangnya kayak gimana Ini ada apaan lagi sih? Kosong, brother Oke, jadi kira-kira Nah, ini dia barangnya Kayak begini nih, coy Nah Ini sturdy sih Eh, sturdy tuh apa ya bilangnya ya? Ya, begitulah pokoknya Enak, enak digenggaman gitu Enteng Enak digenggaman Agak berat sih sebenernya Tapi enak Masih nyaman banget Nyaman banget Ini bisa buat masuk kantong Gampang dibawa-bawa Ini sebagai comparison nih ya Ini handphone Buset, kotor banget layar gue Ini Redmi Note 5 Pro Kalau gue jajarin nih Nah Kayak gini Barangnya, brother Harganya tadi berapa tuh yang gue sebutin tuh? 92 ribu apa? Kalau nggak salah Gue belinya di online shopnya kayak biasa Nah Oh, enak dong Clicky loh, brother Jadi Ini tuh bisa Nah, langsung dibuka begitu aja ya Jadi bisa langsung dipegang gitu Ah Mantap Jadi Ini jelek amat kardusnya Gue pinggirin dulu deh Oke, nah jadi Barang ini nih Benefit pointnya Selain tongsis Dia bisa dijadikan tripod Untuk mau lihat detailnya kayak gimana Jadi kayak gini nih Oke, jadi Ini bisa ditarik-tarik gini Oke Jadi Ini gue pasang si handphone kesayangan gue yang layarnya pecah ya Oke Ini jadi bisa lo taruhnya begini nih Nah Ini ada karet penyangganya Makin lama dia makin tinggi Jadi lo nggak usah takut handphone lo kenapa-napa Masih aman Nah, enaknya lagi Si tongsis ini nih Kalau lo dorong dikit gini ya Bentar, gue matiin dulu Ini bisa lo puter jadi mode vertikal nih Jadi kalau buat Tiktok-chan Tiktok-chan Jadi kalau buat Tiktok-chan tuh Masih nyaman tuh ya Nah Kayak ginilah kira-kiranya tuh Brother ya Jadi buat mode Yang gimana-gimana Juga joss gandos Ini kayak kameranya gue naikin dikit kali ya Biar view angelnya Lebih luas nih View angel nggak tuh Bentar Gue tinggiin brother Elah Dia turun lagi Tripodsnya Buset Sidik jarinya mantep Gapapalah santui Nah Jadi kira-kira Barangnya kayak begini Gue ulang lagi ya Nah Jadi lo mau bikin mode Portrait Atau lo mau bikin mode Landscape Kayak gini Lo pegangnya Ngerekamnya Bisa enak banget Sumpah Ini clicky kok Dan handphone lo kayaknya aman deh Gue goyang-goyangin gitu tuh kayak Nggak jatoh gitu ya Kuat Cuma masih agak oyak-oyak Dikit aja Karena Ini modelnya yang kayak cuma ada ganjelan gitu ya Jadi bukannya yang otomatis Eh apa Bisa dikencangin manual tuh Kalau lo pengen bener-bener yang bahannya keker dan lain-lain Kan carinya yang ada kencangannya manual Jadi lo bisa atur Nah kalau ini bener-bener clicky Ini kayaknya sih Maksimum bisa nahan kayak handphone-handphone 6-in yang agak-agak tipis nih Tapi kalau lo pakein bentar ya Gue ada handphone satu lagi Tinggirin dulu yang ini Redmi Note 8 Pro gue Gue kasih casing yang agak tebel Nah ini masih aman nggak nih Nah Oke Masih aman kok Masih aman Masih aman Bisa tinggal langsung pake Brother Cuma Berhubung ini ada benjolannya gini Jadi cuma bisa separuh begini ya Oke Oke mamang Dah Sekarang kita lihat lagi fitur ini produk apa ya Nah jadi Ini bisa dipanjangin gitu tuh Wah Bentar Keliatan nggak Sekarang ya Kameranya gue atur dulu Nah Jadi kira-kira gini tuh Wah Panjang bro Wah Ini buat perumpamaan panjang aja ya Gue kasih lihat Tuh Sampai segitu panjang dah Nah kayaknya gue lensanya nggak muat nih Nanti gue rekam di luar aja Tuh Segitu panjang ya brother ya Jadi kayaknya cukup aman nih Tapi nggak usah khawatir Walaupun dia panjang Lo nggak perlu capek-capek mencet Karena ini udah ada remote-nya tuh Nah Ini remote-nya pake bluetooth Dan ada baterainya Baterainya udah ada dari sana Jadi setau gue sih yang kayak gini-gini tuh Baterainya awet Sumpah Cuma buat kayak ngidupin bluetooth-nya doang Nah Gitu brother Nah Oke Jadi apalagi kah benefit-nya Bentar Kamera gue atur-atur dulu brother ya Biar joss tampilannya Nah jadi Dia itu bisa Nah Begini brother Oh Ya Jadi Dia bisa dijadiin Kayak tripod Atau bisa buat alat Nyangga handphone lu Kalau lo main game kali ya Jadi joss gandos Jadi Coba bentar Gue praktekin dulu brother No pick hoak Oke Nah jadi gini Kalau lo lagi main game Bisa Lo Nih Nih Apa namanya Nih Tripod Bisa lo jadiin Kayak sanggahan gitu ya Tuh Mantap Memang Jadi lo bisa tinggal Megang gini doang Handphone nya gak kemana-mana Mantap Oke kita jajal hidupin dulu ya Tempel sidik jari Buah Biar kayak orang-orang Nah Jadi kan enak tuh Kalau lo Somehow Lo pengen Lagi pengen nge-game Atau lo malas megang Lo juga bisa pake Buat kayak Phone holder gitu ya Jadi kalau Lo tiba-tiba buru-buru Mau nge-vlog Tinggal diangkat Cepret Jadi Tripod Eh jadi Tongsis Tuh Oke Aman brother ya Ini enak sih Bahannya Bahannya juga rigid Keker gitu ya Terus Dilipet Desainnya sih oke sih Gue suka sih Nama di desainnya ya Ntar kameranya gue naikin Naik ke atas brother ya Biar Focus Enggak kayak yang lain-lain Nah Sekarang Kita tes langsung Si bluetooth Remote bluetoothnya nih Oke Jadi gini Cara ngidupinnya Lo pencet ini Sampai kedip-kedip Mana nih Oh Di samping Ketutupan tangan gue Brother Nah Dia kedip-kedip gitu Oke Nanti lo hidupin bluetooth lo Bluetooth di handphone Eh udah belum Nah Oke Keterangan kayak layar gue nih Redupin dikit Set Nah Mantap Oke Nah jadi nanti ada Namanya Ah ini nih Tombolnya ya Kelihatan gak Selfie com Terhubung Oke Jadi namanya selfie com Kayak Oncom Oke Jadi Udahlah Nggak usah ditempel Kayak apa ya Oke Jadi kita lihat Sekarang ini Bekerja dengan baik Atau tidak Ya Oke Nih Tombolnya sama gue Tuh Ya Nah sekarang Kita jajal pencet nih Gue mau tawin apa nih Mau tawin handphone Nih kali ya Nah Wih Moto Berhasil ya Jadi buat foto Enak nih Tinggal gini doang Acet Acet Langsung ke foto Nggak tuh Sekarang kita jajal video Dia berfungsi normal Nggak ya Nih Tombolnya gue pencet Oh jalan brother Jalan 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 Oke Semua Berfungsi Normal Oke Brats Nah jadi Kalau menurut gue pribadi Untuk harga Segitu sih Worth it Ini wajib lo punya Apalagi Buat lo yang hobi Ngevlog Atau segala macem Atau baru mau mulai ngevlog Ini cocok banget nih Jadi Banyak orang yang Punya handphone Tapi kamera depannya tuh Nggak terlalu Lebar gitu ya Nggak wide angle Tapi kalau misalkan Lo pake ginian kan Kalau lo tarik gini Otomatis Panjang begini jaraknya Otomatis jadi wide angle Brother ya Terus lo gak usah pake Mencet-mencet handphone lo tinggal Tik-tik-tik-tik-tik Bunyi hujan Langsung nyala Gitu brother Oke Mantap mamang Jadi Kalau menurut gue sih Ini worth it banget Buat dibeli Paling yang Kurangnya Menurut gue ya Menurut gue nih Kurangnya Ini ya stainless Bagus Cuma mungkin Coakan di bagian Sininya nih Nih Ini kan ada coakan Keliatan gak ya Ini kan ada coakan nih Nah ini Ini kan yang nahan Supaya dia gak muter Nah ininya Kayaknya kurang presisi Coakannya nih ya Tapi So far sih Udah aman sih Cuma masih agak Kayak muter dikit Lihat nih Nah Harusnya kalau dia bisa Sampai gak muter Ini enak banget nih Soalnya Takutnya kalau lo pake Handphone yang agak berat Dia melintir Pada saat lo pake Melintir-melintir gitu Kan gak enak ya Apa juga yang melintir Gak enak Oke Brother Jadi Ini gue Bawa dulu kardusnya ya Kardusnya sih gue suka sih Oke Jadi Sekian dulu Gue review si Selfie Tripod stick Apalah itu namanya 3 in 1 Dari Apexel Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Kalau lo suka konten gue kali ini Jangan lupa di like Sama di share Terus Yang belum subscribe Jangan lupa juga subscribe Kalau lo bingung Butuh pertanyaan Lo tanya gue aja disini Bisa di komenin Bisa juga lo contact instagram Gue buat direct chat ya Oke Segitu aja dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.